Pada 8 Januari 1996, sayap militer OPM yang dipimpin oleh Kelly Walik menyandera tim ekspedisi Loren. Peristiwa itu menjadi sorotan internasional karena melibatkan warga asing. Komandan OPM Kelly Walik pada saat itu berusaha untuk menukar para Sandra dengan kemerdekaan Papua. Mendengar hal itu, markas besar TNI langsung mengirimkan pasukan terbaiknya yang dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Kopassus Brigjen TNI Prabowo Subianto. Namun ternyata Amerika pun mengirimkan pasukan elitnya Delta Force untuk membantu TNI. Singkat cerita, ketika mereka sedang briefing untuk menentukan strategi apa yang bakal digunakan, tiba-tiba Let's Call Green berbicara seperti ini. Hanya James Bond yang bisa membebaskan para Sandra itu. Mendengar hal itu, Prabowo tanpa basa-basi langsung menampar Let's Call Green hingga tersungkur sembari berkata, Jika kamu meremehkan negara dan pasukan saya, saya tidak akan segan-segan menembak kepalamu. Kami pernah mengusir penjajah hanya dengan bambu runcing. Kami adalah bangsa yang besar. Jika kamu tidak suka, kamu boleh angkat kaki dari negara saya. Sepertinya negara akan aman ya guys kalau bapak ini jadi presiden. Terima kasih telah menonton!